Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru Dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya rabbal alamin Insya Allah dalam kesempatan hari ini Saya akan memberikan suatu tata cara untuk panjang dengan-panjang dengan semua Yang mungkin terganggu adanya makhluk-makhluk gaib yang bersarang di dalam tubuh kita Dan di kesempatan pada hari ini Akan saya kasih tahu tata caranya untuk menetralisir Sekaligus membuang pengaruh-pengaruh sihir Ataupun pelet Ataupun guna-guna Yang kita derita di dalam tubuh kita Karena Orang yang mempunyai pengaruh sihir Ataupun pengaruh gaib Yang ada di dalam diri kita Ini biasanya Yang pertama kali kita rasakan adalah Kita sering merasakan yang namanya pusing Ataupun sakit kepala Ya Sering merasakan yang namanya sakit kepala Dan sakit kepala ini sudah minum obat Nanti sembuh Nanti kampuk lagi Nah Ini kalau kita bawa ke dokter Itu pasti Dibilangnya ini migren Ataupun apa Karena biasanya Kalau penyakit sakit kepala Gangguan dari Gaib Ini biasanya Sebelah Nanti sebelah sini Sebelah sini sembuh Pindah lagi ke sebelah sini Ya gitu Dan sering merasakan yang namanya Tidak nyaman Saat tidur Ya Dipikin tidak Bisa tidur Ataupun merasa belisah Inilah salah satu tanda-tandanya Dan nanti Untuk kalian Panjenengan semua Dimanapun anda berada Nanti akan saya kasih tau Tata caranya Sangat simple sekali Sangat sederhana sekali Insya Allah Bisa kalian praktekkan di rumah Untuk menetralisir diri anda sendiri Baik untuk orang lain Ya Karena Media ini pun tidak memakai Yang namanya tirakat Ataupun berpuasa Ya Cukup memakai doa Dan keyakinan Insya Allah Kun faya kun Karena Jika di dalam tubuh kita Dalam diri kita ini Ada suatu gaib yang bersemayat Ketika kita bacakan Yang namanya Lafad Lafad Benci Ataupun Tidak suka Jadi disini Nanti akan saya coba Kasih Tata caranya Untuk Menetralisir Ya Baik dari pengaruh pelet Pengaruh sihir Gunak-gunak Dan yang lainnya Dan tata cara ini Terapi ini Bisa kalian lakukan Selama tujuh hari Berturut-turut Ya Setiap menjelang Mau tidur Ataupun Setiap Sehabis menjalankan Sholat sunnah hajat Dua rakaat Insya Allah Karena pengaruh gaib Yang Ada di dalam tubuh kita ini Biasanya Pembawaannya itu Berbeda-beda Ada yang Merasakan sering Sakit kepala sebelah Dan sakit kepalanya ini Berbeda-beda Sering merasakan Yang namanya Tengkuk bagian belakang sini Merasa berat Kayak gitu Tidur tidak tenang Ya Tidurnya tidak tenang Tidak nyaman Ataupun tidak nyenyak Kayak insomania Seperti itu Dan ketika disuruh Untuk beribadah Itu merasa Apa namanya Tidak mau Ataupun Merasa malas Untuk beribadah Ketika mendengar Suara azan Merasa Terusik Ataupun merasa Gelisah Begitu juga Ketika mendengar Suara orang Membaca Lantunan Ayat susi Al-Quran Ataupun Membaca Al-Quran Itu merasa gelisah Inilah salah satu faktor Tanda-tanda Bahwa Dalam diri kita ini Bersemayam Yang namanya Mahluk gaib Ataupun Jin Yang membuat diri kita ini Menjadi malas Untuk segala-galanya Makanya disini Sudah saya sediakan Memakai media Air putih Ya Mungkin untuk Panjangan semua Yang menonton video ini Boleh anda Ikuti Tata cara saya disini Bagaimana Caranya Untuk menetralisir Gangguan-gangguan gaib Yang ada Di dalam diri kita ini Melalui media Air putih Ya Caranya Seperti ini Pemirsa Ketika kita Sehabis menjalankan Sholat Lima waktu Baik itu Sholat mahrib Ataupun Sholat isa Ya Ataupun Sholat Subuh Ataupun Sholat sunnah hajat Baraka Ambilah Satu gelas air Posisi badan kita Masih suci Ya Dari hadgas Ambilah Satu gelas Air putih Seperti ini Lalu kalian Bacalah Yang pertama Surat Al-Ikhlas Satu kali Ul-huwa-la-wa-had Itu satu kali Sehabis Setiap membaca Satu kali Tiupkan ke gelas Air Apakah Gelas ini Yang berisi air Terus yang kedua Kita bacakan Surat Al-Fala Satu kali Habis itu Tiupkan Lalu Membaca Surat Anas Satu kali Lalu Tiupkan Nah Sehabis itu Kita membaca Al-Fatihah Diawali dari Ta'ud A'udubillah Himina Syaitan Nerojim Sampai dengan Selesai Sehabis itu Kita tiupkan Nah Sehabis ini Kita bacakan Ayat kursi Satu kali Ya Ayat Apa Ayat Kursi Satu kali Lalu tiupkan Sehabis itu Untuk penutupan Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Layakfur Ma'asmihi Say'un Fil'arti Walafis Samai Wa Wasami Ul'alim Tujuh kali Lalu tiupkan Sabis itu Niatkan Ya Allah Atas Lantaran Doa ini Hamba Meminta Wasilah Dan Karamahnya Lewat Lantaran Air putih Ini Semoga Bisa Menetralisir Gangguan Gangguan Gaib Baik Sihir Dan Sejenisnya Yang ada Di dalam Tubuh Saya Ini Pergi Atas Lantaran Air putih Ini Niatnya Intinya Untuk Menetralisir Cara ini Bisa kalian Lakukan Untuk diri Anda Baik Untuk Orang Lain Yang Pertama Kita Membaca Surat Al-Ikhlas Satu Kali Yang Kedua Al-Falaq Satu Kali Yang Ketiga Anas Satu Kali Lalu Yang Keempat Al-Fatihah Satu Kali Terus Yang Kelima Ayat Kursi Satu Kali Yang Terakhir Bismillah Hilladhi Layad Qur Ma Asmihi Saikun Fil Arbi Wala Fissamai Wah Wassamikul Alim Tujuh Kali Dan Terapi Ini Bisa Kalian Jalankan Ataupun Lakukan Selama Tujuh Hari Berturut Untuk Menetralisir Gangguan Sihir Pelet Ataupun Apapun Sejenisnya Yang Berbau Gaib Yang Ada Di Lamp Doko Kita Ini Mingga Ataupun Pergi Ataupun Lenyap Insyaallah Ini Hanya Permodalkan Yakinan Tetap Kita Pasrakan Sama Sang Kalik Ataupun Gustiawa Insyaallah Atas Lantaran Air Putih Ini Yang Sudah Kita Bacakan Asma Asma Berikan Kekuatan Berikan Keajaiban Ke Air Putih Ini Ya Tata Cara Ini Boleh Kalian Praktikan Untuk Menetralisir Diri Anda Sendiri Baik Untuk Orang Lain Dan Insyaallah Jika Kalian Yakin Dan Jika Benar Benar Mantep Insyaallah Akan Ada Perubahan Yang Tadinya Males Untuk Teribadah Merasa Gelisah Ketika Mendengar Suara Azan Merasa Gelisah Ketika Mendengar Suara Lantunan Ayat Suci Al-Quran Insyaallah Akan Ada Perubahan Jadi Tata Cara Ini Saya Bagikan Khususnya Untuk Orang Yang Membutuhkan Ya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Mudah-mudahan Bisa Menambah Wawasan Untuk Panjenengan Yang Mungkin Sudah Tahu Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Ataupun Kata-kata Yang Kurang Enak Dengar Dimaafkan Akhir Kata Dari Saya Mopan Channel Amit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh